Ini dia purifier dari Philips yang saya beli di GDID Untuk desainnya sangat oke dan tidak begitu besar Halo, kembali lagi di channel youtube saya Kali ini saya akan mencoba unboxing salah satu produk dari Philips yang baru saja saya terima Yaitu Philips air purifier, jadi air purifier bukan air ya, air, udara Jadi ini adalah salah satu alat yang bisa digunakan untuk menjernihkan udara yang ada di ruangan rumah kalian Nah produknya sebenarnya banyak nih, kalau ini saya beli Philips yang tipenya AC0802 kalau nggak salah Nggak usah lama-lama langsung aja kita buka, jadi saya belinya di GDID untuk harganya di Rp 1.620.000 Cukup murah dan tidak begitu mahal, nggak usah lama-lama langsung kita buka ya Kenapa saya beli di GDID? Karena di GDID free ongkir, jadi walaupun ukurannya sebesar ini Kalian nggak mendapatkan GDID? Cuma saya agak bingung nih kenapa kok packagingnya atau kardusnya warnanya polos gini Karena beberapa saya lihat di review online lainnya itu ada bentuknya, ada gambarnya, nah ini kosong seperti ini ya Saya kurang tahu, kita coba lihat isinya apakah sesuai dengan ekspektasi atau tidak Oh ternyata bagian luarnya emang dilapisin pakai kardus yang polos warna coklat Tapi di dalamnya packagingnya nge-packaging original Philips yang warnanya biru Kita langsung buka aja ya Nah ini dia, paketnya Philips Air Purifier Series 800 Jadi Pagajinya katanya Biru, kalau tadi luarnya coklat Karena ini beli dari GDID Untuk proteksinya mungkin ya Sebelum kita buka dalamnya, saya sekilas mau coba Share ke kalian kelebihan dan kekurangan Dari Philips Air Purifier ini Jadi untuk hal yang bisa saya share disini Yang pertama Kalau kalian lihat Yes, disini ada Clean Air Delivery Rate Jadi ini ada Rate-nya atau kapasitas Dari pemurniannya itu Lumayan tinggi ya 190 meter kubik per jam Jadi ini bisa membersihkan Clean, membersihkan 20 meter persegi Ruangan Dalam waktu 16 menit Kelebihannya ini Fungsinya nih, kelihatan gak Saya asing dulu Nah ini bisa untuk Menghilangkan atau remove Outdoor pollution atau polusi Ini debu-debu di rumah Kayak bulu-bulu Beliharaan ini gambar kucing Debu juga yang Alergen, bakteri dan virus Seperti itu Gambarnya seperti ini Jadi Philips ini ada Beberapa fungsi yang bisa Untuk mendeteksi Kondisi udara Atau kualitas udara Nanti di indikasinya ada Warnanya seperti ini Biru Agak Apa ini Ungu Terus ini merah Dan ini merah banget nih Seperti ini Frinsinya seperti ini Gambarannya Di dalamnya Oke Ya langsung aja Kita buka isinya ya Oh iya Satu lagi nih Yang paling penting Harganya ya Karena kita ngomongin harga Jadi ini ada harganya Yang sudah diberikan ke saya Ini Buat referensi kalian Yang mau beli Jadi harganya tuh Normalnya tuh ini 2.799.000 Terus dapet Diskon 1.700 Biar kirim 100 Oke Totalnya sekian Kenapa ya pengen sekian Oke Lanjut Kita buka dulu Untuk Suansi dunia pertama Kontennya Oke Oke Nah Di bagian depan Di atas ini Nanti ya kalian akan dihadapkan Kayak manual Processnya Atau penggunaannya Gimana cara makainya Atau penggunaan Yang akan kainya Tuh Terus yang paling penting Kalau kalian beli barang elektronik Pastikan kalian dapat kartu garansi Untuk claim kalau itu ada masalah Jadi ini pasti garansi Jadi garansinya 2 tahun Lumayan ya Buatannya tempat banget tuh Oke Kita simpan Disini kalian juga akan dapet Ini manualnya ya Simple manual Bukan manualnya Tapi gitu Susah untuk dipahamin Ini ada kontrol Layar Sama perawatan Jadi kontrolnya tuh Dia ada Pengganti mode Terus pengatur Orang filter Tombol daya Nah ini ada kualitas udara Yang saya sampaikan tadi Kalian bisa melihat kualitas udara Di ruangan kalian Atau di kamar kalian Baik Sedang Buruk Dan sangat buruk Terus ini juga ada perawatannya Gimana kita Mepersihkan permukaan filter Dan Ganti filter tuh Gimana sih caranya Persihkan permukaan filter Setiap 4 minggu Oke Langsung aja Nah ini ada manualnya Yang lengkap Yang full Nanti kepad kawas Saya akan bikin video Untuk perawatannya Kali ini Khusus unboxing Oke Nah ini Apa lagi nih Ini bukan manualnya lagi Banyak sekali ya Terus kalian dapat apa lagi Tidak begitu besar Sangat compact Jadi Tidak akan Begitu banyak space Tidak kosong Ada satu lagi Oke Adapternya Untuk charge Untuk power Nah kita coba Lihat ini Yang ini dulu ya Ini isinya apa Benar Adapter untuk Power Ini untuk speknya Thunder sih ya Input 100-240 volt Outputnya 24 volt Oke Ini powernya Dan sekarang kita lihat Unit air purifiernya sendiri Ini dia Purifier dari Philips Tips yang saya beli Di GDID Untuk desainnya Sangat oke Dan tidak begitu besar Oke kita mau bahas Tombol-tombol apa aja Yang ada disini Vita Shield Dan area sense Ini juga Tombol power nih Ini untuk Plug Adapter Untuk powernya Saya masukkan kesini Ini spesifikasinya Kita lihat Bagian sini ada apa nih Cleaning of vertical sensor Ini untuk Sensor kualitas udara Saya rasa tombolnya Tidak begitu banyak ya Jadi Cuma ada tombol di belakang tadi Power on off tadi Disini On off Habis itu Langsung tombol ini aja Ini disimpan Ada Manualnya Tulisan Thailand Bahasa Thailand ya Yang ini Bahasa Indonesia Coba kita pahamin Bareng-bareng Nah yang paling atas Ada mode Switch Atau filter reset Jadi Bilanya itu Ada auto Ada turbo Dan ada sleep Sleep itu Bukan kayak tv ya Nanti kalian sleep Terus mati sendiri Itu Kayak mode Yang bisa kalian gunakan Ketika kalian sedang tidur Ini kalau kalian tempatkan Di kamar Yang turbo Yang cepat Yang auto Ini Sesuai dengan Ada tiga titik kan Satu Dua Tiga Next Power On off Itu di bagian belakang Kita boleh cek lagi Sekali lagi Ya ini Sini Nah ini power On off Next Nah ini displaynya Jadi nanti disini Kalau kalian nyerahkan Akan ada displaynya Atau tampilannya Itu akan menunjukkan Beberapa informasi Yang pertama Itu ada air quality ring Kenapa nih yang menambahkan ring Karena nanti yang warna luar ini Yang bullet ini Nah ini nanti akan Ada warnanya Kayak gini Kalau biru itu Artinya bagus Ini kurang begitu bagus Ungu Fair Pore jelek Sangat jelek Ya usahakan biru lah ya Nah ini di bawahnya ini Ada Ada juga informasi Filter replacement alarm Ini kayak alarm Ini kayak alarm Jadi kalau filternya udah Saatnya diganti Nah nanti akan ada warna disitu Filternya by the way Ini dia pake HIPAA filter ya Jadi Sangat bagus Karena dia mampu Menyaring Debu atau partikel-partikel Di atas 3 mikron Kalau gak salah Jadi 3 mikron ke atas Bahkan sehari Terus untuk Maintenance-nya Seperti ini Clean the surface Filter every 4 weeks Jadi Suruh bersihin filternya Setiap 4 minggu Terus disini Replace filter When display show Warna merah Ini Jadi Kita suruh Anti filter 3 Long press The Symbol ini Selama 3 second Setelah Kita nanti filternya Biar di reset lagi Karena disini Setahu saya Ada timernya Jadi ada deteksinya Kapan kita harus Anti filter Kalau Dari referensi Yang saya baca Itu 1 tahun Sampai jumpa